ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Baik, kerana itulah, disini saya perlu ingatkan pendahuluan berikutnya tentang pentingnya berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW pentingnya seorang itu mengenal ni'mat berpegang dengan sunnah orang yang mengaku dia berada di atas Islam, cinta Islam, membela Islam itu banyak sekali dari semenjak dahulu semua orang bisa mengaku tapi apa buktinya? itu yang paling penting harus ada bukti yang menunjukkan tentang hal tersebut karena itu, kalau setiap orang diberi sesuai dengan pengakuannya maka dia akan mengaku hal-hal yang bukan miliknya Allah SWT telah menurunkan sebuah ayat ayat ini barometer seorang di atas sunnah atau tidak Allah SWT berfirman قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِئُونِ يُحْبِبَكُمْ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ تُنُوبَكُمْ katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah saya itu bukti kecintaan kepada Allah dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW mengikuti jalannya mengikuti jalannya mengikuti Nabi di dalam ucapannya, di dalam perbuatannya, di dalam akhlaqnya dan Allah SWT berfirman وَإِنْ تُطِئُّهُ تَحْتَدُ kalau kalian taat kepada Rasul, kalian dapat hidayah jadi hidayah itu itu bergantung pada ketaatan terhadap Rasulullah SAW di sahih Muslim dari hadith Jabir رَجِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَنْهُمَا beliau berkata mensifatkan bagaimana Nabi kalau berkhutbah karena Rasulullah SAW إِذَا خَطَب إِحْمَرَّتْ أَيْنَى adalah Nabi SAW kalau beliau berkhutbah memerah kedua matanya وَأَلَىٰ سَوْتُهُ suaranya menjadi tinggi وَإِشْتَدَّ غَضَبُهُ dan sangat berat ke marahan beliau maksudnya betul-betul sangat serius sekali كَأَنَّهُ مُنْذِ رُجَيْحُ seperti komandan pasukan iya صَبَحَكُمْ وَمَسَّكُمْ yang mengingatkan kalian diserang oleh musuh hati-hati dan seterusnya kemudian Nabi SAW berkata setelah itu pada khutbahnya beliau berkata أَمَّا بَعْدُ بَيْنَ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَبُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيْهِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَىٰ اللَّهُ لَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَ وَكُلَّ بِدَعْتِنْ ضَلَانَةً yang berkata Mabadu sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diadakan dan setiap bida itu adalah kesesatan ini selalu dibaca oleh Nabi di khutbah Jumat di khutbah hajat beliau diingatkan supaya dibedakan antara sunnah dan bida antara sunnah dan bida dan diruatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Irbat Ibn Sari beliau berkata وَعَضَنَا رَسُولُ اللَّهُ لَسَلَّمَ مَوْعِضَةً بَلِغَةً وَجِلَتْ مِنْهَ الْقُلُوبِ وَذَرَفَتْ مِنْهَ الْعُيُونِ Rasulullah SAW menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam hati-hati bergetar mendengarkannya air mata berlinang karena nasihat itu Fakulna maka kami berkata Ya Rasulullah Ka'annaha mu'idatum waddi'in Ya Rasulullah saya akan ini nasihat perpisahan Fa'usina dalam sebuah riwayat pemada ta'ahat alaina ilaina berwasiatlah kepada kami Ya Rasulullah dalam sebuah riwayat apa yang engkau ambil sebagai komitmen pada kami Ya Rasulullah Maka Nabi SAW bersabda usikum bitaqwa Allah wassam'i watta'ah ya wassam'i watta'ah saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah mendengar dan ta'at wa'ingkana abadan habasyian mendengar dan ta'at kepada pemimpin walaupun dia adalah seorang budak habasyi tidak layak jadi pemimpin ya banyak aib dan cacatnya dengar dan ta'at ini wasiat Nabi SAW kemudian Nabi berkata fa'innahu mayya'ishminkum ba'di fasayar akhtilafan kathira sungguhnya siapa diantara kalian yang hidup setelahku maka dia akan melihat perselisian pendapat yang banyak fa'alaikum bisunnati wasunnatil khulafai rasyidina al-mahdiyina min ba'di maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafai rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku perintah berpegang dengan sunnah dan sunnah para khulafai rasyidin iya abdu'alaiha bin nawajid gigitlah sunnah itu dengan gigit geraham kalian gigi geraham itu yang paling kuat ya diantara semua gigi jadi menunjukkan bahwa sunnah ini kalau tidak digigit bisa lepas iya harus dia sabar menggigitnya dalam sebuah hadith diterangkan bahwa orang yang berpegang dengan sunnahku itu bagikan orang yang menggenggam barah api jadi sunnah ini kalau dia menggenggam membakar dia harus menanggung risiko di dalam hal tersebut tapi itulah jalannya ujian di akhir masa akan datang suatu masa seperti itu diperintah untuk berpegang dengan sunnah sampai situ saja tidak dibedakan diingatkan kebalikannya hati-hati kalian dari perkara yang baru sebab setiap perkara yang baru itu adalah bidah dan setiap bidah itu adalah sesat setiap bidah adalah adalah sesat karena itu datang dari Ibn Mas'ud dan selainnya beliau berkata ittabi'u wala tabitadi'u fakadu kufitum hendaknya kalian ittiba mengikuti dan mencontoh saja jangan kalian berbuat bidah maka telah cukup bagi kalian telah cukup bagi kalian dan para ulama rahimakumullah ta'ala sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim dan terus menerus para ulama yang menolong Islam membela Islam para ulama yang merupakan panutan di dalam petunjuk terus mereka itu berteriak menjelaskan kebobrokan dari ahlul bidah dari segala penjuru dunia dan memperingatkan bahaya mengikuti jalan mereka menapaki dari jejak-jejak mereka dari seluruh tawaif dari seluruh kelompok iya baik jadi ini kita bisa melihat bagaimana berpegang dengan sunnah itu adalah suatu ketentuan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sangat terang ya dibedakan antara orang yang berpegang dengan sunnah dan orang yang menjelisih sunnah dan orang yang menjelaskan